Dede, mobil mau diapain, Dede? Dirimap Gimana nih? Siapa yang gak tau Eurohouse? Bench Ini mau dirimap juga, Dede? Hah? Mau dirimap juga? Gak, gue pikir beli satu gerasi satu, Eurohouse Gak ada promo Enak, Dede Hah? Kayak tubatan, nendang Hehehe Senyori-senyores, Johnny Johnny My friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel Kali ini kita ketemu Host barunya belanja mobil nih Cuman kebetulan mobilnya di servis disini Cuman gue gak berarti kakak Dede Hehehe Dede, sehat? Ini gue, gue, lo, lo berniat kalo ngomong jangan buka mulut, Dede Gue takut, Dede Gue takut dosa, Dede Tolong, Dede Kenapa? Gue lo boleh-boleh cerita sedikit gak? Ini disclaimer dulu ya Ini kita bakalan ngomong-ngomong yang Untuk 18 tahun ke atas Jadi buat Temen-temen dewasa yang bawa anaknya Anaknya diminggirin dulu ya Kalo ya bukan, dia tuh bawaannya Mengin ngumpat lo, tanggal lo Halo semuanya Nama-nama dong, kenalin lo Halo, nama gue, Dede Gue ini Orangnya itu Terbuka buat semua orang Orang boleh ngomong apa aja sama gue Termasuk ko Benz ini yang suka ngecengin gue nih Dad, gue suruh lo kenalin nama Bukan dengan yang jelasin itu, Dad Iya kan namanya Daddy tadi gue jelasin Oh iya bener-bener Dad, asal usul gigi lo Kenapa sampai bolong gitu gimana, Dad? Jadi ceritanya Ceritain dulu dong dikit Ceritanya dulu gue disuruh bawa mobil Porsche sama bos gue Ini kalo lo bawa lo gak bisa ngaceng ya? Wah iya Ya bener dong ceritanya Ini Jangan lebut-lebut Oke 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 Gue bawa mobil Porsche Kacanya pecah Nah kebetulan tukang kacanya itu ada di Serpong Sep... Waduh Jangan dong kok Sakit Sakit soalnya Yaudah terus 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 Nah gue bawa kesana Itu kan nunggu 3 jam tuh Sambil nunggu Gue makan padang Di Serpong kan gede tuh jalannya ya Nah gue bareng temen gue juga Bukan sama gue sendiri doang Oke Gue padahal disuruh makan kok Jadi lo tau gak umpamaannya orang Kalimantan tuh Ada pernah ngomong kayak begini nih Kalo lo ditawarin orang makan Jangan nolak Takutnya nanti Kena suwe Nah gue cuma nunggu yg manis doang Disuruh makan gak gak mau Padahal lo lapar? Enggak lapar Justru karena gak lapar Iya Terus? Nah itu kan mitos ya Gue gak percaya Gak percaya lah begitu-begituan kan Akhirnya Setelah selesai makan Kita nongkrong-nongkrong Prosesnya udah mau selesai Kita nyebrang Pas nyebrang Kayaknya ada yang nelfon gue tuh Nelfon Gue gak tau cewek mana yang nelfon gue Gue bingung Nah temen gue disamping sini Kayaknya dia udah berhenti Melihat motor Gue ditabrak sama Fiction Jeger Temen lo yang kedua gak ditabrak? Kagak Kok bisa? Tau tuh Gue bingung Dia bawa cewek Ceweknya ditolongin gue kagak Jadi ceweknya ditahan? Iya Lo dibiumin? Lo lolos? Gigi lo hilang? Berdarah gak? Pokoknya nih gigi lo yang satu Nek Yang ini patah semua nih Jadi ini palsu? Pecah pecah Oh gak? Nunggu lagi udah? Engga Tumble kok Tumble Nunggu lagi mau gue kapsa-kapsa Jadi tapi Tapi kenapa lo gak Masang gigi baru lagi? Kan lo punya Fortuner Harusnya lo bisa dong Beli gigi baru Jon Udah udah beli kok Justru waktu itu Ini katanya lucu lagi nih ceritanya lo beli di gigi nih Iya Gila nih Jadi ceritanya waktu itu gue udah langsung bikin gigi palsu Oke Belum mau ditanam Gue lagi jalan-jalan sama cewek gue berdua ke Bandung Ceritanya tuh anniversaryan Orang kayak gue juga perlu lah anniversary kan Perlu iya Terus? Anniversary Gue lagi gosok gigi Di WC Tapi gigi palsu lagi nempel nih? Lagi copot Nah pas gue mau pasang Patah jatuh Jadi patah Jadi lo gak punya gigi lagi nih? Iya Cuman enaknya ya Nyelip itu Gini Gini Apanya tuh? Gak ase Oh Gak paham Jadi cewek lo demen? Kalo itunya diselipin disitu lo? Iya semua orang Semua orang juga pasti demen kok Semua orang pasti demen Gitu ya? Iya nih Gue feb gak apa-apa ya Sambil feb ya temen-temen ya Gini 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 Emang bener kata papata Dan Ketika kita punya kekurangan Kita melihat dari sisi lain Itu bisa menjadi kelebihan Dan Jadi mungkin dengan adanya gigi lo yang hilang ini bisa jadi kelebihan lo Menghibur orang lain Bener ya? Gue mau nangis sebenernya Iya Bener yang ngomongnya Yuk kita campain ya udah balik ke mobilnya ya Jadi Ini mobilnya Deddy Fortuner VNT 2015 ya Dat ya? 2015 kok Nah abis pasang gotrans dan kemarin sih buluk banget Dat Sayang kita gak punya video sebelumnya sih ya Aduh Itu juga Ini sebenernya mobil punya siapa sih? Sebenernya punya temen gua ini Bukan punya gua Temen lo mana? Kita sambil di depan mobilnya yuk Boleh 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 Temen lo mana Dat? Kenapa gak ikut nongol? Mukanya lebih jelek kok dari dua Jadi gua gak kasih nongol Siat Jadi giginya lebih banyak ilang dari lo? Enggak bukan giginya Apanya yang ilang? Hatinya yang hancur Yang sering lo katain Duda Jahan Duda Parah lo Dat tuh Liat orangnya tuh parah tuh Hai sorry ya Enggak Ded Jujur Ded Kenapa sih lo sampe tega gitu loh Gue misalkan gini Sorry ya gue Ken sorry ya Gini Gue temen gua nih misalkan Temen gua Baru kehilangan bininya deh Gue gak berani gue nyebut Kata Duda Lo sih berani lo Apa yang membuat lo berani gitu loh Lo gak takut dia ngamuk Setidaknya gue bisa hibur dia lah Dia kan temen gua Jadi lo kalo ngatain dia hibur dia gitu? Hibur dia Waktu itu dia lagi galau-galau Ibarat mobil nih ya Mobil apa yang bikin galau? Tau gak? Gatau Mobil yang sayang tapi takut Gitu Nah Kadang-kadang dia nih sebenarnya Banyak cewek yang nyantol sama dia Tapi Tapi Dia takut Takut? Kenapa takut? Karena gak pede Makanya gue bangun pede dia Gue ledekin dia Bikin dia ketawa Nah itu Jadi biar dia juga ikut humor kayak lu ya Iya Jadi cewek lu banyak gak? Banyak Hehehehehe Ceweknya Deddy Nonton ya Nih dia bilang banyak Nanti handphonenya di-charge ya Tukeran handphone 2 hari ya kita lihat ya Hehehehe Mampus lu dad Nah oke Balik ke mobilnya Jadi memang Karena mungkin fisiknya lebih jelek dari lo Dia Makanya lu Hibur dia terus ya Lu kali yang jelek Penonton juga tau yang jelek yang mana Coba liat Ya coba Penontonan bisa nilai gak? Netizen Tapi gini dad Cewek tuh gak pernah liat dari fisik dad Ngelintar dari kantong dad Tanpa kunci mobil Aduh kok kalo ngomong di kantong jangan sekarang lah Kenapa? Masukan lagi kurang nih sekarang Lu abis kalah slot lu ya? Iya Hehehehe Busing Dad tapi katanya ada pegadaian bisa jual satu gigi lagi Nah katanya kalo giginya hilang satu lagi Hoki nya lebih bagus Jadi ibarat feng shui ya Kalo ada dua hilang kan kakinya lebih kuat dad Hehehehe Jadi gimana gue harus gimana? Hehehehe Pake mobil ini nabrakin gue gitu Hehehehe Hehehehe Tanda deh Tanda deh Kita cobain mobilnya yuk Jadi ini mobil abis pasang Go Trans Bersihin EGR Udah dipoles Parah gak tadi ya dad mobil ini? Ini hancur sih ko Hancur? Kalo dibilang parah Skala satu sampe seratus ya Kalo bisa nol nol aja ini mobil Lu sekolah gak sih dad? Kalo satu sampe seratus Yang paling banyak tuh parah tuh seratus Kalo nol berarti ya kagak ada skalanya gimana sih dad? Iya sehancur itu maksud gue Lu jadi sebenernya sekolah gak? Dulunya Lulus? Gak lulus SMA juga gak lulus? Gak lulus Karena ya Bolos kok Oh bukan financial problem? Buka Enggak lah ya Hehehehe Jahat gue ya Hehehehe Gak bercanda deh Tapi lo kuliah gak dulu dad? Enggak kok Enggak? Kenapa? Karena mau kerja aja dulu Aduh lo mau kerja Akhirnya kerja apa pertama kali? Pertama kali ikut event di PRJ kok Jadi pernah SPG SPB gitu SPB itu apa tuh? Sales promotion boy Nah iya segitu lah Tapi laku emang lo yang jualin? Lakulah Tapi gue rantap jabatan Apa? Sekaligus jualin barang Sekaligus jagain SPGnya Oh gitu Jadi dulu lo jagain SPGnya semua? Iya gue gak fokus jualan Jadi kalo ada yang manggil Hehehehe Hehehehe Beli beli Kita mah Oh siapa ya? Kita ngeliat orang dulu Jadi yang lo liatin SPGnya aja SPGnya Gue kasian sama SPG Kalo lagi konser slang lu tau kan Kalo PRJ konser slang tuh Uh rame banget Iya Mau gak mau Gue bilang Eh 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 semuanya Ngumpul Ngumpul SPG jangan Takut 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 dia apa-apain Jadi mendingan lo yang apa-apain Gue yang tahanin Oh iya eh semuanya Modis Eh rusak emangnya Iya Yuk cobain mobilnya Capek gak Kelara-kelara aja Yaudah ayo Nih lo yang mau nih Kan lo biasa bawa mobil ini kan Oh iya Katanya lo yang nabrakin semua mobilnya Eh sebagian sih gue yang nabrakin Kalo soalnya nih gue belajar mobil pake mobil ini Oh gitu Iya Untung yang punyanya pun nginjinin Nginjinin ya Iya Ya udah Gak perlu ganti Yuk Yuk capain yuk Pembuatan 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 Gimana lu ga bentar Eh kek yang lagi Di datet Iya Kenapa? Ya Eh gue doain kan Lu biasa koko Katanya lu mau kawin tahun ini Iya nih Iya Terus Katanya denger-dengar gak jadi Kenapa? Gak lapain bangkarat Lu sih Aduh 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 Kok Sedih Kanan-kanan Det kanan det Oke kok Tapi Gimanapun lu kalo misalkan naik mobil ini Gigi lu ga bisa ilang sih kalo kecelakaan Yang malu aja ya paling yang ilang Kalo itu udah all in kok Udah semuanya Udah sepaket ya Iya Untung waktu itu gue ditabraknya fiction doang Gue masih bersyukur Kalo engga Kalo engga Aduh Kok Cewe gue sama cowok lain Tapi sekarang Pacaran puter balik Berapa lama? Pacaran udah 10 tahun kok Selama 10 tahun perasaan ikut gak? Gak pernah lah kok Bener Iya cewe lain yang ngejar gue Gue gak mau Lo tolak? Gue tolak mentah-mentah Cewe ngejar lu pas gigi lu udah ilang Atau belum ilang? Ehh Gigi masih ada sih Oh masih ada Cuma digas dulu Oke Kiri Aduh Aduh Ntar depan dikit Lo jadi warga-gara yang baik pake seatbelt tau Oh iya Sorry 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 guys Ape lupa pake seatbelt Udah mau jadi youtuber guys Hahaha Jadi For your info Nanti Deddy ini bakal bantuin Belanja mobil buat bikin vlog Tapi dia gak ngerti teknikal Jadi dia cuman jadi bandut aja katanya ya Iya Sementara doang deh Jadi lo ntar sama si itu Siapa yang hostnya? Yang tinggi-tinggi itu Saya lupa Lupa namanya kok Oh Ntar kenalan ya? Belum kenalan? Belum Baru kenalannya sama bosnya? Iya Bosnya yang mana? yang botak? Iya Kita gak mau sebut botak lah Kita sebut dari pelatnya aja Lapan Otak Hahaha Tapi lo tau gak John? Kalau dia orang Medan Bootak Hahaha Gak ada otak Hahaha Koagus bercanda ya Koagus 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 tenang Ada menangnya dari Koagus Ya kan? Eurohost kan yang ngebangun Belanjang mobil Enggak juga lah Hahaha Ya boleh di bilang begitu lah Tetapi Dibalep Aku belanja mobil Hahaha Wallowernya Hahaha Dedy Tain juga ya Hahaha Gua jadi merasa gimana nih Ded Hahaha Abis dia angkat gua didorong Hahaha Minta maaf dulu Gapapa Gapapa Kita mah happy bro Ayo gas sedikit Hahaha Gua kira Deddy Ternyata di pihak gua Taunya dia di pihak Om Botak Hahaha Apas mobil Ded Ketika fiction lagi lu Ded Oke Gas 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 aja mentokin Woy Beda gak sama yang sebelumnya? Sedikit beda ini kok Terasa Gak boleh ngebut disini Ded Apa bedanya Ded? Bedanya Jujur aja ya kok Gua bego di mobil jadi Gue mah iya iya aja lah kalo ada beda Hahaha Hahaha Berarti cacau Tapi bantu jelasin aja lah kok Coba Jadi SPB Jadi memang kalo di 4x4 Go Trans itu lebih jedak Karena dia All wheel drive Coba di gas Tuh Lebih jedak Iya bener-bener Biasa Gua ngerasa ngejedaknya tuh Kalo mobil Fortuner Model lama Keliatannya kan kalo kita ganti gigi tuh Langsung kita hentak Dia ngejedak kan Kalo ini Begitu jalan dulu baru ngejedak Oh Oke oke Pas ngoper gigi atasnya Buat yang gak paham Ngejedak kenapa tuh Iko ya? Mesinnya Hah? Kenapa? Kan udah pake Go Trans Oh gitu Jadi dia ngopernya lebih cepet Cuman karena ini dia 4x4 Dia lebih jedak dibandingkan yang 4x2 Oh Gitu Ded Belajar dong makanya Abis ini Kok kebanyakan Kalo di showroom Kita soalnya Rata-rata Jarang Iya jarang belajar kok Jadi lo kalo di showroom Kalo ada yang datang Lo gak jelasin Ini mobil ini gimana gimana gak? Enggak Suruh Kenny kok Hahaha Jadi lo gak pernah mau iri? Iya Gue ada customer Gue main game diinclusin lah Biasa Jadi ntar kalo lo di Ikut belajar mobil Lo bakal jadi host Gimana? Apa kira-kira Cita-cita lo kalo lo bakal Seterusnya nih Misalkan nih kita bikin vlog nih Bagus nih Banyak yang nonton nih Demen sama becanda-becanda garing lo Iya Lo bakalan Lo bakalan apa improvement lo? Improvement paling pertama Kita tanem gigi emas dulu Oh Itu ya? Iya Gak usah emas sih dad Sebenernya dad Lo gak usah gosok gigi aja udah kuning dad Kayak emas dad Hahaha Iya dad Ini buktinya lo sekarang udah jarang gosok gigi Gari gigi lo ada kuning juga dad Iya soalnya Tadi kan abis makan padang kok Oh iya Gulenya nyangkut ya Iya Ternyata lo kalo nicipok gimana? Ya Bukan nicipok kok Yang tadi gue jelasin Masa lo lupa Oh Lo selipin? Iya lah Langsung dia goyang-goyang Oh iya dong Hahaha Bahaya lo dad Tapi gini-gini lo setia ya? Setia lah kok Nama gue aja D-E-D-I Setia Setiawan Oh Jadi orangnya Setia Deddy Setiawanita Iya Oh engga Jadi Setiawan aja kok Setiawan aja Jadi bener Deddy Setiawan Deddy Setiawan Orangnya Setia Jadi kalo misalkan nih He-e Ternyata Gua Selingkuh Selingkuh Bukan Setiawan Abis Ya Jerohan Enggalah Setiawan tuh kok bisa jadi dua arti Deddy Apa tuh kok? Selingkuh tiada akhir bisa Oh Iya kan? Jadi Lagi ceritanya pengalaman hidup loh Enggalah Gue mau paling setia Deddy Oh iya 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 Ntar gue mau coba kontak bini dulu ya Hahaha Untung bini gue gak pernah nonton vlog gue Iya Sebenernya dia Kasian juga ya Kasian kok Kasih cewe lah buat dia Udah banyak Banyak ditolak sama dia Gue heran juga Padahal Muka lebih jelek dari gue Tapi Ih cewe kenapa ditolak-tolakin ya Tau Bingung gak? Badannya gede Badannya gede Itunya gede gak? Kecil kayaknya Hahaha Tapi memang orang yang sekurus lu biasanya gede sih Deddy Enggalah kok Orang Enggak diukur dari badan sih Dari mana? Dari stamina aja Oh Biar kaki lu kecil lu Iya Jangan Papok-papok gubrak ya Berarti lu udah gak perjaka Ded? Perjaka Ya udah gak lah Kok kita per-peran aja di sini Sama siapa Ded? Biar cewek lu nonton, kan dia pasti nonton nih perdana lu Ya sama sabun lah Oke, kita udah nyampe lagi balik Jadi mobil ini tadinya dateng parah banget Sayang kita gak dapet look pertamanya Cuman ini udah lumayan oke Sebelumnya ini parah, warnanya juga udah berubah Tapi ini Liat gigi lu mau coba gue polis gabian putih gini Tapi jujur ya kok Hasilnya luar biasa kalo dari luar Perbedaannya jauh banget Lu abis dorong gue di jurang, lu sekarang angkat-angkat gue lu S**t daddy lu tau kalo apa-apa Weh dulu dulu lu bantuin belanja mobil Sekarang belanja mobil nyalip loh katanya Sialan Daddy si om Pong getih Itu fakat Yaudah pokoknya gitu aja Nanti kalo kalian suka dengan konten ini Om daddy gue undang lagi kesini Untuk 5, 4, 3, 2, 1 ya Oke bye bye Ini nih Wuhuuu In by Eurohouse Mantep gak? Mantep lah Ada shopee gak? Nanti gue ngasih bintang 5 Gue udah bos Ke puncak nih puncak Ini yang langsung ke puncak nih Gue yang bawa deh kalo gini mah Iya Hehehe Hehehe Ya Terima kasih.